Web of Science itu sekarang jadi rujukan juga Skopus itu juga atau infekt faktor IF itu ini juga itu kalau untuk yang agak tinggi ya kalau di Indonesia itu Sinta Sinta satu Sinta dua Sinta tiga Sinta empat untuk membedakan antar jurnal itu mana yang paling tinggi mana yang agar rendah kalau Skopus sudah agak tinggi infekt faktor dan web of Science itu udah lebih tinggi lagi itu karena lebih juga eh yang ingin masuknya juga tuh butuh seleksi juga gitu nah kemudian indeks-indeks ini ya Nah ini dia indeks itu bermacam-macam yang ada Google yang Google Scholar tuh Google belum semuanya umat tapi ada juga Google Scholar yang khususnya kemudian ada ini website nih was nih atau ISI ini agak sulit juga menembus nih Skopus nih kalau Indonesia sangat terkenal Skopus tapi lebih sulit lagi yang SISI kemudian dah macam-macam lagi nih nah ini dia jadi kalau web of Science SOS ini jadi Amerika kalau skopus di Belanda kemudian ini dulu ISI Institute of Science sekarang udah berubah jadi was atau infektornya ada infektornya nol koma tapi kalau dia udah was web of Science di sini atau SISI dulu ya jurnalnya 0,01 0,1 itu udah hebat juga itu lagi kalau sudah infektornya 123 wah itu hebat karena masuk ke situ tuh udah ini udah ya butuh ini butuh perjuangan ini sebenarnya skopus kasus ada sebenarnya agak lebih turun ya dia maksudnya dibandingkan ini tapi ya begengsi juga ini skopus ini mana juga sudah lebih banyak lagi karena kalau di Indonesia sangat setelah sekarang ini skopus 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 nah ini juga ini skopus sim jadi skopus nih 24.000 web science 12.000 memang lebih banyak skopus ya ya perbandingan antara mereka di sosial sainnya ininya nah kalau kita lihat aja yang kita mau cari-carinya infektornya nih kita bisa lihat di sini infektornya infektornya nah ini 3,61,2 ini udah tinggi-tinggi sebenarnya 2,0 intinya ini semakin angkanya kecil ya itu semakin rendah semakin besar makanya semakin bagus itu semakin kredibel ininya kemudian ini dia jadi kalau skopus ini dia luar biasa 7 jutaan emang ininya 12 ini juta 70 ini dia memang udah dunia kelasnya dunia tapi kadang-kadang ya ini jadi industri sebenarnya industri dan terkutuk bisnis sebenarnya ya kenapa karena kita dimasukin membuat hata atau sampai si penulis sendiri itu kalau dia masukkan membuat paper kemudian terpublish terindeks di skopus ya atau di paper proper yang skopus kadang-kadang yang bukan open source ya ada juga yang open source sih tapi yang tidak open source itu ternyata kita sendiri penulisnya kalau mau buka punya paper kita itu langsung dikenakan bayar-bayar dulu atau langganan dulu Aduh itu ya karena sudah bisnis sini bisnis yang udah raksasa kalau ini ya tingkatan dunia jadi orang itu Hai apa berramai-ramai berbondong-bondong membuat paper setelah itu papernya miliknya skopus ini Nah kalau ingin membaca teman dia harus langganan takannya uang menghadirlah ke sini nih perusahaan si skopus ini ya mungkin dari seluruh dunia itu seluruh banyak ada seluruh kampus di dunia itu langganan dengan ini skopus dan enggak murah saya juga dengan ininya sama itu juga karena dulu pernah ada apa ya yang anti mainstream yang menganggapnya tidak tidak ada ke ketidakadilan gitu kenapa ilmu kamu ini di Hai bisnisin ini bisniskan itu harusnya untuk pengetahuan ya deh harusnya di-ferikan saja kenapa nah akhirnya mereka membuat apa ya paper yang bisa open source gitu kebalikannya tapi waktu itu yang enggak terlalu ini ya tetap saja karena modalnya lah kalah ini yang paling jadi ini ya kalau bisa nih ini sebenarnya Hai perusahaan atau bisnis penelitian sebenarnya lebih karena itu sebenarnya dapatkan uang dari sini bisnis-bisnis ini dari ada unsur bisnisnya juga di sini ya aku dan ini kalau kita punya account di sini nanti kita namanya siapa pilih siapa ininya nanti ada indeksnya berapa itu kan ini nih gaya-gaya skopus petennya ini ininya Hai kalau ini Springer Sinar lagi sebenarnya juga bergengsi ini bisa masuk sini nanti kemudian kita lihat disini faktornya nanti dia kadang-kadang kalau kita kesini si Mago kemudian kita bisa mencari ada ada dia kadang-kadang kasih file Excel tentang jurnal-jurnal kita kita download nanti lagi akan ada dia nama jurnalnya apa bidangnya apa infektornya berapa gitu dan itu berdasarkan perberapa misal per tiga bulan atau berapa bisa berubah karena akan mereka juga langganan juga ini ke ininya kesininya dan juga tergantung juga karena kalau bagus dia ya dia akan akan tinggi dan cuenya ini naik ke-1 ke-2 kartu 1-2 jadi ini yang paling tinggi apa kiwan kiwanan nature nih kalau bisa publish di sini nature nih kalau di kampus saya dulu yang bisa publishi dan itu bisa dapet 10.000 real atau berapa itu karena memang sulit dan itu sangat bergengsi sekali infektornya saya 42 ini ini 42 ini coba bayangkan yang bawahnya itu 0, ini 42 tapi itu pencapaiannya sulitnya itu luar biasa bisa masuk ke nature ini nomor satu ini nomor one nature dia yang lainnya yang memulai-mulai cecilnya tapi sampai dengan 0,0 ini juga tetap luar biasa ini bisa ini meskipun QQ4 ini 0,0 infektornya itu lebih dibandingkan dengan jurnal yang tidak terindeks dengan infektor dan masuknya juga bukan berarti gampang ini sulit juga ini nah masuk ke sini juga berdasarkan ininya juga bidang-bidang kita ya enggak bukan juga beda-beda gini kan bidangnya ada yang science and teknologi ada yang sosial science atau medicine dan sebagainya dan sebagainya kemudian juga ini a-index nah kalau ini a-index ini skopus kalau nggak salah atau Google sekolah sekolah katanya ini h-index-index ini jadi eh akhirnya menandakan bahwa banyak yang mengensitasi Hai dari tulisan-tulisan kita apapunnya itu jadi nanti di tahun berapa ada yang berapa kali indeks saya berapa kali mencetensi akhirnya adalah h-index kita kemudian nah ini juga yang pentingnya banyak ya jadi Google Scholar get orchid Hai semuanya ada lagi sini sekarang ada lagi deh Pablo ID Pablo ID skopus ID wos itu ID Wah itu kalau bisa punya semua itu Oh iya ini sementara ini untuk pengantar terlebih dahulu ya ya ya